Ketik informasi pertama, pemirsa dua tersangka kasus pencurian asal Palembang berinisial C dan MR berhasil di bekuk aparat Satuan Reser Sedan Kriminal Polresta Kupang usai mencuri uang 75 juta milik nasabah Bank. Dua tersangka kasus pencurian asal Palembang, Sumatera Selatan berinisial C dan MR berhasil di bekuk aparat Satuan Reser Sedan Kriminal Polresta Kupang usai mencuri uang 75 juta rupiah milik seorang nasabah Bank atas nama Vian Sendun. Kejadian ini bermula saat korban mengambil uang di bank, tersangka C 30 tahun, bertugas untuk membutuhi korban, sedangkan tersangka MR 29 tahun, bertugas menunggu di luar dan melihat situasi. Usai membuntuti korban, para pelaku langsung mengambil uang korban di bawah jog motor saat korban berhenti di rumahnya di Kelurahan Fatu Veto, Kecamatan Alak. Namun sialnya, mereka berdua mengalami kecelakaan di Kelurahan Namosain. Saat itu korban yang melewati lokasi kecelakaan mengenali kedua pelaku, sehingga korban melapor kepada aparat kepolisian, dan akhirnya kedua pelaku langsung dibekuk kepolisian Polsek Alak bersama beberapa barang bukti, seperti kunci letter T yang digunakan untuk membobol jog motor korban. Dan berlokasi di RT 11 RW 4 Kelurahan Fatu Veto, Kecamatan Alak, Kecamatan. Korban, ras nama Vian Blun, yang dilakukan oleh kedua orang tersangka yang ada di belakang saya, inisial C dan MN. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal pencurian 363 ayat 1, ayat 4 dan 5, subsidiar pasal 362, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Kupang, Rudi Rihitugu, tim AINews melaporkan.